Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Dan hari ini adalah hari Selasa 9 Mei 22-3. Tema rendungan saat teduh kita dengan judul Mujijat Setiap Hari. Mujijat Setiap Hari. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes Pasal 20 ayat 30 sampai dengan ketiga satu. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih bahwa Tuhan memberikan kepada kami bukti-bukti di dalam keterbatasan pemahaman kami. Engkau lah Sang Juru Selamat, engkau lah Pencipta, dan engkau lah Pribadi yang mengasihi dan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, seperjalanan yang dikasih Tuhan. Setiap hari kita mengalami mujijat-mujijat Tuhan. Namun seringkali pemahaman kita tentang mujijat adalah sesuatu yang kita anggap yang sesuatu yang tidak biasa. Seperti sakit yang sudah diponis tidak akan bisa sembuh. Kemudian kita mengalami kesembuhan. Apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang mujijat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dicatat di dalam Alkitab mujijat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ada 35 mujijat. Yang pertama adalah air menjadi anggur. Yang kedua meredakan angin ribut. Yang ketiga Yesus berjalan di atas air. Yang keempat Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kelima Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang keenam uang logam di mulut ikan. Yang ketujuh mengutuk pohon arah. Yang kedelapan mujijat penangkapan ikan yang pertama Lukas 5. Dan mujijat penangkapan ikan yang kedua Yohanes 21. Menyembuhkan orang buta sejak lahir Yohanes 9. Menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus Matius 20. Menyembuhkan orang buta di Bethsaida Markus 8. Menyembuhkan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun. Karena dirasuki roh jahat Lukas 13. Menyembuhkan orang yang sakit busung air Lukas 14. Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan Matius 9. Menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan. Menyembuhkan 10 orang kusta. Menyembuhkan orang kusta di Genesaret. Menyembuhkan orang lumpuh Matius 9. Menyembuhkan ibu mertua Petrus Matius 8. Menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Menyembuhkan orang yang bisu dan tuli Markus 7. Menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan Matius 12. Menyembuhkan dua orang buta. Menyembuhkan seorang bisu Matius 9. Menyembuhkan seorang hamba. Seorang perwira di Kapernaun. Menyembuhkan seorang hamba imam besar yang terpotong telinganya. Menyembuhkan anak penggawai istana. Menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Mengusir roh jahat dan memasukkannya ke babi. Mengusir roh jahat merasuki seseorang yang di Kapernaun. Membangkitkan Lazarus. Membangkitkan anak perempuan Yairus. Membangkitkan anak muda di Naim. Itu daftar 35. Namun ayat firman Tuhan berkata. Memang masih banyak tanda lain. Yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu. Memperoleh hidup dalam namanya. Yang kita lihat saja 30 mujijat. Kita sudah geleng-geleng kepala. Tetapi firman Tuhan berkata. Yesus berkata. Ada mujijat yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Sedemikian mujijat. Apalagi kemudian mujijat-mujijat dalam perjanjian lama. Kalau kita simpulkan saat ini adalah kita mengalami yang disebut dengan mujijat setiap hari. Kita mengalami mujijat setiap hari. Kalau kita menyadari bahwa setiap hari dalam kehidupan kita. Kita itu sedang merasakan mujijat-mujijat Allah. Sewaktu kita bisa terbangun itu mujijat. Sewaktu kita bisa tidur itu mujijat. Sewaktu kita bisa makan lalu organ-organ tubuh kita mencerna makanan itu mujijat. Sewaktu ada darah putih yang menyerang katakanlah bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita karena luka itu mujijat. Lalu Tuhan menumbuhkan rambut itu mujijat. Tuhan menumbuhkan kuku itu mujijat. Tuhan menciptakan benda yang sangat keras yang ada pada tubuh kita yang bernama gigi itu mujijat. Bayangkan kalau gigi rapuh setelah gigi susu kita gugur semua lalu kita punya gigi dewasa. Setelah kita punya gigi dewasa kita rapuh. Bayangkan. Maka anak-anak yang masih usia kecil itu giginya sudah ompong semua. Bahkan gigi yang tanggal dari orang-orang lansia itu giginya tanggal tapi giginya masih punya kekuatan. Hanya dia ompong saja tanggal lepas. Bukan giginya rusak. Dirusak pun itu adalah karena faktor-faktor lain. Karena ketidakpandain kita merawat gigi menjaga kebersihan mulut itu dirusak memang. Tapi pada prinsipnya gigi itu sangat keras. Bukankah itu mujijat. Dan Tuhan berkata. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku memberikan rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Bukankah itu mujijat. Alam semesta ini adalah mujijat. Pertolongan Tuhan yang kita rasakan setiap hari itu mujijat. Sewaktu kita mengalami kesedihan, kekhawatiran, kepahitan. Kita rasa terpuruk dalam hidup ini. Lalu Allah di dalam pribadi roh kudus. Roh penghibur itu. Menghibur kita. Dan Yesus yang berkata. Marilah semua datanglah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbat-berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu pun adalah mujijat. Dengan dikian sahabat seperjalanan kita mengalami mujijat setiap hari dalam kehidupan ini. Yang tidak perlu kita ragukan lagi. Ayat firman Tuhan berkata di dalam ayat yang sudah kita baca. Yang tercatat di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujijat 35. Sementara yang lain-lainnya tidak tercatat. Setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mengalami mujijat lebih daripada 35. Mari kita belajar. Sebagaimana dijelaskan tadi. Sewaktu kita dikandung oleh ibu kita itu mujijat. Kita bisa terlahir. Paru-paru mulai berfungsi. Itu mujijat. Setelah kita merangkak. Kita mulai bisa berjalan. Itu mujijat. Kita bisa berbicara. Itu mujijat. Kita bisa berhitung. Itu mujijat. Kita bisa mengabjat. Bisa membaca abjat ABCD. Itu mujijat. Karena kita bertemu dengan binatang secerdas apapun. Dia tidak akan bisa menyebut abc sampai asambezet. Binatang pun seperti mungkin burung tertentu yang bisa berhitung. Tapi itu dilatih bukan karena dia pandai. Ya burung beok yang bisa berhitung dua kali dua berapa. Tiga kali tiga berapa. Dalam hitungan yang sederhana. Dengan memahami sebuah pemahaman bahwa setiap hari adalah mujijat. Kita bertemu dengan kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa. Kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Apa respon kita? Respon kita adalah seperti yang Delaw Ed Birman Tuhan katakan tadi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya. Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maka kita sudah mendapatkan semua yang terbaik memperoleh hidup dalam namanya. Baiklah kita hidup juga dalam namanya. Dengan rasa syukur, dengan penghormatan yang tinggi kepada Allah. Dan menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau Tuhan sudah berikan mujijat setiap hari. Kebaikan anugerahnya setiap hari. Apa respon kita? Respon kita adalah kita hidup di dalamnya. Dan kita tidak meninggalkannya. Kita setia di dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari setiap hari dalam mujijat. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.